Halo bolers, balik lagi di channel Hatsus Indonesia. Halo bolers, balik lagi di channel Hatsus Indonesia. Kali ini kita akan membahas 5 sepatu terbaik untuk outdoor versi Hatsus Indonesia. Nah kriterianya itu banyak dari setahun terakhir yang kita coba. Kita udah tes juga di lapangan indoor maupun outdoor. Ternyata ada beberapa sepatu yang oke banget untuk di lapangan outdoor. Biasanya itu dia kuat, kemudian juga dia memiliki bahan atas yang durability-nya bagus. Dan nilai lebihnya adalah sepatu-sepatu tersebut tentu harganya terjangkau. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor 5. Nomor 5 ada Ardilas Oldet. Kita langsung memberi informasi keunggulannya aja. Ada 2 keunggulan yang pertama, sepatu ini begitu terjangkau. Harga jualnya tidak sampai Rp 700.000 dan Anda bisa menggunakannya di lapangan indoor maupun outdoor. Nah dengan harganya yang terjangkau tersebut tentu akan tidak memberatkan untuk membelinya 1-2 pasang untuk penggunaan outdoor. Selanjutnya yang kedua adalah pilihan warnanya menarik. Biasanya kalau sepatu yang digunakan di outdoor itu standar banget pilihan warnanya, kurang mentereng. Nah di Oldet ini ada 3 warna menarik. Dan kalau Anda misalnya takut warnanya yang putih kotor, Anda juga bisa memilih colorway yang warna hitam. Oke, sekarang kelemahannya. Yang pertama, outsole-nya dia butuh penyesuaian. Jadi di awal penggunaan mungkin tidak akan langsung menempel dengan lapangan. Anda harus menggunakannya beberapa kali dulu sampai outsole-nya menyesuaikan dengan lapangan yang biasa Anda gunakan. Yang kedua, walaupun dia tergolong awet, tapi ada beberapa lapangan yang kurang menyenangkan ketika menggunakan outsole dari RD-Less Oldet tersebut. Karena saya sudah mencoba beberapa model RD-Less lain yang dilengkapi dengan outsole tersebut. Nah dia tidak nyaman ketika Anda gunakan di lapangan yang kotor ataupun misal habis hujan. Dan dia juga traksinya agak licin kalau misalnya Anda mainkan di lapangan indoor yang sehabis hujan biasanya berembun. Nah itu adalah kelemahannya. Nomor 4 ada Peak Flash 3. Keunggulan yang pertama, dia adalah sepatu yang empuk. Jadi buat guard, buat orang juga yang badannya besar misalnya, Anda tetap nyaman. Dia punya impact protection yang bagus dan ini adalah nilai lebih ketika Anda gunakan di lapangan outdoor. Yang permukaannya kasar. Yang kedua, dia punya traksi begitu berisik. Walaupun misalnya Anda lihat kalau traksinya banyak yang dilengkapi dengan bahan translucent. Tapi itu tetap kesat. Lagi pula dia juga plusnya adalah begitu berisik ketika Anda mainkan di lapangan outdoor. Jadi tidak hanya di indoor, dia juga menimbulkan bunyi yang berlecet ketika bermain di lapangan outdoor. Kelemahan yang pertama, sepatu ini dijual dengan harga retail yang cukup mahal. Sehingga mungkin Anda berpikir tidak terlalu worth it untuk membeli sepatu ini ketika ingin digunakan di lapangan outdoor. Lagi pula juga Peak itu tidak banyak peredarannya mungkin Anda akan kesulitan ketika ingin membeli sepatu ini. Kelemahan yang kedua, dia memiliki bahan atas yang bisa dibilang cukup rentan rusak. Jadi kalau bahannya itu banyak fuse-fusenya, dia di kemudian hari kalau Anda mainkan misalnya di lapangan yang kotor, ataupun di lapangan yang jelek misalnya di outdoor, tentu akan mudah berkerut. Kemudian juga gampang terkelopek bagian atasnya. Itulah kelemahan dari Peak Flash 3. Selanjutnya di nomor 3 ada New Balance Y2. Keunggulan yang pertama, dia punya traksi yang kuat banget. Saya sudah mencoba sepatu ini, bahkan ini adalah salah satu sepatu outdoor kesukaan saya. Karena walaupun dimainkan sering-sering, dia juga sudah menimbulkan banyak kotoran misalnya di traksi, tapi pengeremannya tetap saja bagus. Benar-benar sepatu yang proper untuk outdoor. Keunggulan yang kedua adalah sepatu ini memiliki kuncian yang bagus. Jadi, nyaman banget nih buat Anda yang suka ngedrag-ngedrag di lapan outdoor. Anda juga misalnya bermain eksplosif, walaupun di lapangan yang kurang proper. Wah, pakai QY2 ini tentu akan lebih aman dan lebih nyaman. Kelemahan yang pertama adalah sepatu ini dijual dengan harga retail yang mahal banget. Kalau kita lihat memang New Balance itu menghadirkan sepatu-sepatu basket ke Indonesia. Harga jualnya cukup tinggi. Nah, untuk membeli QY2 dan Anda memainkan di lapan outdoor, mungkin beberapa orang akan berpikir panjang ketika membeli sepatu di harga 2 jutaan untuk penggunaan di lapan outdoor. Kelemahan yang kedua adalah QY ini desainnya biasa banget. Jadi, kalau Anda biasanya untuk membeli 2 jutaan ke atas, tentu Anda memikirkan kalau sepatunya itu tampilannya keren banget, paling nggak beda dari yang lain. Tapi kalau sepatu ini dengan harga 2 jutaan, Anda mainkan di lapan outdoor, tentu desainnya tidak akan ketara seperti sepatu yang mahal banget. Nomor 2 ada James Harden ataupun Harden Step Back 3. Keunggulan yang pertama adalah sepatu ini, walaupun sepatu budget, tapi kekuatannya di bagian traksi terutama kuat banget. Dan buat Anda yang bermainnya di lapan outdoor, terutama misalnya di lapangan komplek Anda nggak proper, pakai Step Back 3 ini saya jamin bakalan awet. Kemudian keunggulan yang kedua adalah masih bahas durability. Jadi, selain traksi outdoornya kuat, dia juga punya bahan upper yang tergolong sangat kuat. Untuk Anda yang biasa bermain di lapangan yang jelek nih, suka tergesek-gesek misalnya ke permukaan yang kasar, sepatu ini tentu akan memiliki umur pakai yang lebih lama ketimbang sepatu lain. Untuk kelemahan yang pertama, saya rasa Step Back ini bukanlah sepatu yang tepat untuk Anda yang punya cedera di bagian lutut. Karena bisa dibilang sepatu ini memiliki cushion yang kaku banget, dia juga keras. Anda membutuhkan waktu penyesuaian beberapa kali penggunaan baru membuat sepatu ini sedikit melunak. Itu pun tidak bisa dikategorikan sebagai sepatu yang empuk. Jadi, pada dasarnya Harden Step Back ini memiliki bantalan yang keras. Kelemahan yang kedua, mungkin sebagian orang tidak suka sepatu yang begitu datar. Nah, Step Back ini juga terasa demikian. Jadi, buat Anda yang suka bermain cepat, lari-larian, kayaknya sepatu ini tidak begitu fleksibel. Nah, ini adalah beberapa kekurangan dari Harden Step Back 3. Selanjutnya, untuk nomor 1 kali ini adalah Nike Lebron Witness 7. Keunggulan yang pertama dari Witness 7 ini adalah memiliki traksi yang kuat, yang durable, apalagi dia juga dilengkapi dengan outsole XDR. Jadi, tentu akan menawarkan umur pakai yang lebih lama lagi. Selanjutnya, traksinya juga gampang dibersihkan. Jadi, kalau Anda misalnya bermain di lapangan outdoor yang kotor, dia itu dibersihkannya gampang. Dia tidak memiliki pola yang sempit-sempit. Jadi, untuk membersihkan kerikil ataupun kotoran tentu akan membutuhkan sedikit effort seperti menggosoknya dengan sikat gigi ataupun sikat khusus pembersih sepatu. Keunggulan yang kedua adalah Witness 7 memiliki kusin yang nyaman. Jadi, dari seri ke-6 sampai ke-7 itu, Max R-nya bekerja dengan baik. Bahkan uniknya, buat Anda yang bobotnya tidak terlalu berat, juga dapat merasakan bantalan yang menyenangkan sekali. Impact protection-nya juga bagus, kemudian insole-nya juga cukup lunak. Jadi, nyaman banget sepatu ini walaupun bermain di lapangan yang keras seperti di lapangan outdoor. Oke, untuk kelemahan yang pertama, sepatu ini adalah budget model termahal dari Nike. Jadi, bisa dibilang kalau Anda membeli Witness itu mirip-mirip dengan signature shoes. Misalnya, Nike Paul George itu harganya mirip dengan Witness 7. Nah, karena mahal demikian, jadi banyak orang menunggu harganya sampai diskon dulu baru membelinya. Kelemahan yang kedua, jadi sepatu ini memiliki Max R yang cukup besar di bagian belakang. Tapi, misalnya Anda bobotnya juga berat, kemudian bermain di lapangan yang beton misalnya, dan umur pakaianya juga misalnya cukup lama, memungkinkan sekali kalau Max R-nya ini rusak ataupun jebol. Bisa dibilang, durability dari Max R ini tergantung dari umur pakai dan juga gaya bermain si pengguna sepatu ini. Oke, jadi demikianlah 5 sepatu outdoor terbaik versi Hatsus Indonesia. Sepatu tersebut kita udah uji 1 tahun ke belakang dan memang itulah yang paling menarik. Mungkin Anda punya juga pilihan lain, Anda bisa tuliskan langsung di kolom komentar. Dan kalau Anda suka video ini, jangan lupa klik like serta sebar ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye!